Sebenarnya nyamuk Aedes ajebti di musim penghujan menyebabkan kasus demam berdarah terus meningkat. Jika Anda ingin membasmi nyamuk ini tapi enggan terkontaminasi bahan kimia berbahaya, Anda bisa mencoba obat nyamuk dari limbah kulit salak yang dibuat oleh pelajar di Banjar Negara Jawa Tengah berikut ini. Jumlah kasus demam berdarah terus meningkat dikarenakan tingginya curah hujan sehingga mendukung pertumbuhan jentik nyamuk Aedes ajebti. Untuk memutus mata rantai perkembang biakan nyamuk, pelajar SMU Negeri Satu Bawang Banjar Negara menciptakan obat nyamuk bakar dari bahan limbah kulit salak. Proses pembuatannya sederhana. Kulit salak dan daun serai dihaluskan dan dicampurkan dengan air. Kemudian keringkan ampasnya. Setelah kering, ampas dipotong-potong untuk ditempelkan pada alat elektronik pemanas obat nyamuk. Tak kurang satu menit, nyamuk dalam ruangan dijamin mati. Kulit salak dan daun serai mengandung senyawa citronella yang dapat menimbulkan efek kekurangan cairan pada nyamuk. Banyak penyakit yang dibuat oleh nyamuk sehingga dibutuhkan obat nyamuk. Sementara obat nyamuk yang beredja dipasarkan selama ini di bahan desain kimia. Sehingga kami beri dapat untuk membuatnya nyamuk berbahan desain nyambal yang lebih ramah dibuat dan aman bagi barisnya. Para pelajar membagikan obat nyamuk tanpa bahan kimia ini secara gratis kepada warga sekitar. Penemuan ini diharapkan bisa mengurangi dampak kematian akibat penyakit demam berdarah. Dari Banjarnegara Jawa Tengah, Hendra RTV